Halo Assalamualaikum Sahabat Dedy Kitchen Lagi musim mangga lagi Kita olah apa ya hari ini? Kita mau bikin asinan mangga Yang pastinya ini segar dan bisa jadi pilihan Untuk mengolah mangga Pertama-tama kita akan membuat kuah dari asinannya Di sini saya akan haluskan cabai merah yang sudah saya rebus Saya pakenya cabai keriting dan juga cabai rawit Ini saya tambahkan sedikit air Kemudian saya blender agak kasar ya Selanjutnya ini ada jeruk nipis Saya akan pakai untuk campuran dari kuah asinannya Supaya rasanya lebih segar Ini kita akan iris dan nanti kita akan pakai air jeruk nipisnya Selanjutnya cabai yang sudah di blender kasar tadi Kita akan rebus lagi Saya tambahkan gula Kemudian saya tambahkan garam Dan ini saya tambahkan perasan jeruk nipis Selanjutnya kita aduk rata Dan kita lanjutkan masak di atas kompor Kita akan masak sampai mendidih Dan ini sudah mendidih Kita bisa matikan kompornya Dan supaya kuahnya nanti lebih segar Saya menambahkan cukak masa Di sini saya pakai mangga indramayu Indramayu ini adalah salah satu mangga favorit saya Setelah dikupas dan dicuci bersih Kita akan potong-potong buah manganya Dan sekarang kita akan potong-potong manganya Saya potong memanjang begini Untuk cara pemotongannya selera dari sahabat di Eti Kitchen masing-masing Kita potong semua sampai manganya habis Kebetulan saya punya dua buah mangga indramayu Lebih enak kalau manganya masih mengkel Kebetulan ini masih keras Tapi sudah agak sedikit matang ya Tapi karena saya lagi pengen asinan Ya sudah ini saya pakai saja Sahabat di Eti Kitchen bisa juga menambahkan buah-buahan lain Seperti kedondong, nanas, kemudian bengkoang, jambu air Atau buah apapun deh Pokoknya pasti rasanya akan tetap segar dan juga enak Setelah kita potong-potong Kita masukkan ke dalam wadah Di sini saya pakai jer Supaya makannya lebih praktis Tinggal ambil satu Makan yang lain tidak terkontaminasi Jadinya masih bagus Kita isi semua sampai manganya habis Setelah semuanya terisi Kita akan tuangkan kuah dari asinannya Kalau sahabat di Eti Kitchen ingin kuah yang lebih bening Sahabat di Eti Kitchen bisa saring dulu kuahnya Kalau ini saya ingin ada cabai-cabainya gitu deh Biar kelihatan merah dan menarik Tapi untuk bijinya tidak saya pakai Kita bisa ratakan dengan sendok Supaya buahnya terendam dengan kuahnya Asinan mangga kita sudah jadi Ini enak dan juga segar Pedasnya pas, manisnya pas, rasanya mantap Terima kasih sudah menyaksikan video kami Semoga video yang kami bagikan ini Bermanfaat untuk sahabat di Eti Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe Like, komen, share Serta tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat di Eti Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!